Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman masih bersama dengan channel saya Suhadi Soglembru Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, wafiat, dan bahagia Pada kesempatan kali ini Saya sedang mengerjakan yaitu TV Cina Dengan merek Safira TV seperti nama orang merek Safira TV Safira ini kerusakannya Katanya saya punya itu Siaranya itu ada garis-garis gitu Oke kita coba dulu ya teman-teman Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan tombol lonceng di klik ya Biar tidak ketinggalan Oke teman-teman ini ada garis-garis Kadang-kadang juga hilang siaranya itu hilang, kadang muncul Ini ya setelah saya coba benar juga TV siaran garis-garis Kadang muncul, kadang hilang siaranya Oke simak terus video saya ini Dan bagaimana cara untuk mengerjakannya Simak terus ya teman-teman Oke langsung saja Kita bongkar Oke ini mesinnya Yang pertama kita solder semua ya Kalau teman-teman butuh Biar TV lebih awet itu Perlu di solder semua Yang retak-retak itu Oke kita coba lagi Dan kita cek tegangan Ini ya sama saja Masih Belum muncul siaranya Kita cek tegangan Di setiap tegangan tersebut Dari tegangan B plus Tekan vertikal Pokoknya semua tegan Oke tekan B plusnya 112 Normal Ini tekan vertikal Normal juga 27 Dan ini yang menuju ke TR itu IC Dan kita cek Yang menuju ke Tegangan 33V Oke ini 32 Normal juga Menurut Kira-kira saya Ini masalah di Bagian tuner Mungkin tunernya Tegangannya Tidak ada Atau Tegangannya itu Tidak normal Oke kita cek Di setiap kaki tuner Ini ada tegangan Terutama Kita cek Di tegangan 5V Dan 33V Ya Itu Kita cek Tegangan di PM ya 5V Dan di 33V Ini ada tegangan Ada Selepas 5V Juga ada Kita cek Di 11 Belum Juga ada Siaranya Kita cek di 33 volt kemungkinan 33 voltnya Mama mungkin tegannya naik turun ini yang 33 volt ternyata hanya 7 volt kita urutkan di jalur 33 volt dari tr2 kaki itu ya trw7 54 juga resistor ini ada tegangan 32 volt juga kita urutkan sampai menuju ke tuner yang bagian 33 volt di VT ya bapak itu ya oke ada kita urutkan sampai ke tuner barangkali resistornya ada yang putus naik terus sampai ke tuner ini ada jemperan ini jemperan juga aman terus terus lewat jemperan jemperan kita cek nah ini lewat jempernya hanya 6 volt berarti ini jemperannya itu mungkin kalau bahasa jawabannya teyengen alias berkarat lihat juga ini berarti jemperannya itu berkarat jadi lewat tegannya tidak begitu mulus wajibnya ada 32 terus lewat sini kok hanya tujuh berarti ini jemperannya ini yang bermasalah ya kita akan jemper dulu ya teman-teman ini soalnya pakai jemper ini kita jemper pakai kabel saja semoga dengan jemperan ini berhasil ya teman-teman terjuga ini ada jemperan yang tidak connect ini ya ini saya jemper pakai kabel saya cek lagi saya cek lagi ya teman-teman tegangnya kita coba lagi kalau nanti ada tekan dituntut K3 ini berhasil ini 32 volt terus ke tuner oke 32 juga oke ya berarti jemperannya sudah bekerja udah udah mulus Oke kita lihat ya teman-teman ini sudah ada siaranya berarti TV ini kerusakannya itu cukup mudah perlu teliti ya ternyata jemperan di sebelah tuner di dekat tuner itu berkarat alias teyengen ya nanti kita lihat dibaliknya apa bener berkarat ya ini sudah ada oke kita lihat ya kita rapikan dan lihat bagian ternyata benar ya ini ada jemperan yang sudah berkarat alias teyengen ini ini ada jemperan yang sudah putus ini begitu teman-teman jadi perlu teliti kalau menservis TV ya servis TV itu memang di samping kita harus bisa dan kita harus teliti oke ya teman-teman TV sudah jadi ternyata jemperannya yang putus oke semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa subscribe kita tetap kemudian lain waktu ini bikinnya sudah jadi kalau teman-teman punya masalah TV atau masalah elektronik channel saya aja pasti Anda punya ilmu untuk menservis semua perawatan elektronik dan jangan kemana-mana ke channel saya yaitu Suwati Soblin ya teman-teman tutorial saya ini semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati